Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU Untuk melibatkan pakar teknologi informasi independen Dalam rangka mengaudit investigasi dan mengungkap sumber kesalahan input data Melalui aplikasi Sirekap Hal tersebut disampaikan Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud Karania Dharma Saputra Di kawasan Menteng Jakarta Pusat Jumat 16 Februari Karania mengatakan teknologi optical mark recognition yang digunakan Sirekap cukup canggih Proses pengumpulan data pun dengan mengenali karakter pada kertas dokumen unggahan Selain itu, aplikasi Sirekap juga menggunakan teknologi optical character recognition Yang memiliki kemampuan mengkonversi data berupa gambar menjadi teks Oleh sebab itu, ia pun menilai dalam prosesnya tersebut terjadi kecurangan yang masif Terus terang saya sendiri dan banyak teman-teman yang bergerak di dunia teknologi itu Sangat terheran-heran bagaimana mungkin Sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara Dalam sebuah event yang begitu penting Begitu sensitif Tetapi pemanfaatan teknologi yang sekali lagi ini bukan teknologi baru Teknologi yang sudah secara luas digunakan di mana-mana Bahkan oleh startup-startup teknologi yang kecil Bisa sedemikian ngacoknya gitu Karania pun meminta kekeliruan tersebut harus diselesaikan secara transparan dan independen Serta melibatkan pihak-pihak terkait Termasuk ahli teknologi informasi Terlebih, kekeliruan itu juga telah diakui oleh Ketua KPU Hashim Ashari Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan Kita lantik lagi